Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadan Halo Sobat Genjar Kembali lagi nih bersama kita nih ya Dua emisi yang kemarin nih Di podcast Sabi Sahabat Bicara Ramadan Edition Jadi untuk bilang tamu kita pada hari ini adalah Habib Sharif Razi Habib Sharif Razi adalah alumni dari University of Syria Jurusan Bahasa Arab Dan sekarang aktif menjadi pengajar Bahasa Arab Mungkin kita langsung say hi dan Sampai langsung nih Habib Razi Halo Habib Razi apa kabar Siap Seger dong milenial ya kan Meskipun Ramadan, meskipun puasa tetap semangat ya Harus, harus semangat Kita ketemu lagi Betul, menebarkan kebaikan, manfaat Harus semangat Pertanyaan pertama nih buat Habib Razi Apa sih makna puasa menurut Habib Razi itu sendiri? Oke, baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrobilalamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa man wala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sabi dimanapun berada Sabi dimanapun berada Sabi Sabi banget Sabi banget Oke, mengenai pertanyaan Apa sih makna dari puasa itu ya? Makna dari puasa Makna dari puasa itu kalau kita mau membagi disini Menjadi dua ya Baik secara bahasa Ataupun secara syaraan Secara istilah syariat Secara bahasa Somaya sumu som Dalam bahasa Arab Makanya kan di dalam ayat dibilang Kutiba alaikumu siam Ya kan? Dari kata-kata soma yasumu som Atau siam Artinya dalam bahasa Arab Som itu adalah al-imsak Atau at-tawakuf Berhenti atau berpegang teguh kepada prinsipnya untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa Didukung lagi oleh makna dari syariat Dari kapan sih? Maksudnya apa gitu ya? Hal-hal yang membatalkan puasa Kita berpegang teguh Atau berhenti dari Dari apa Hal-hal yang membatalkan puasa Ya seperti Hal-hal yang membatalkan puasa Makan, minum Minum Iya kan? Makan kegiatan Makan kegiatan yang membatalkan Suami istri Misalnya Dari kapan itu? Mintulo el-fajr Ila guru biha Dari Terbitnya matahari Pagi Sampai Terbenamnya matahari Maghrib Makanya ada istilah imsak Kalau kita lagi berpuasa itu Sahur terus ada imsak Sudah kita berhenti disitu Berhenti melakukan hal-hal yang membatalkan puasa Membatalkan puasa Sampai ila guru biha Disitu ada istilah dalam bahasa Arab Futur Berbuka Berbuka Makan, minum Hal-hal yang membatalkan puasa Jadi secara makna Saum itu Puasa itu Itu dia tadi Berhenti Atau Berpegang teguh Secara syariatnya Diatur Apa saja Dan waktunya Sampai kapan Betul Nah tadi kan kita sudah berbicara tentang background juga ya Backgroundnya Habib Raisi sendiri adalah lusan Syria Berarti kan sudah pernah menjalankan bulan Ramadan di Syria juga Nah mungkin seberapa bedanya sih Bulan puasa di Indonesia dan di Syria itu sendiri Dan atau mungkin ada perbedaan, kesamaan Dan mungkin apa yang bisa kita pelajari Kalau di Indonesia Kita berpuasa itu benar dapat istilahnya Kemeriahan Ramadan Karena ada banyak kebudayaan yang muncul Kebudayaannya banyak Di kampung itu orang keliling bangunin sahur dengan baca sholawat Terus Takjil yang bermacam-macam di pinggir jalan Dari Itu yang dikangenin Macem-macem Sahur pun sahur on the road Iya Kemeriahan Ramadan di Indonesia itu Saya belum mendapatkan di negara-negara lain Bahkan di Saudi sendiri pun tidak seperti itu Saya juga pernah di Saudi Tidak seperti Di Indonesia gitu loh Jadi kita di Indonesia gak takut bakal Kelewatan sahur Ya kan Di kampung itu rame Dramben itu lewat Rame banget Dramben lewat bangunin sahur Kalau di negara lain Mungkin makna puasanya dapat Cuman kemeriahannya yang beda Kemeriahannya Kemeriahan di Indonesia Masya Allah Berarti itu ya Yang bikin Indonesia Puasanya beda ya Oh iya Sama di luar Karena keberagamannya itu ya Keberagaman Yang bikin kangen juga Iya Nah tadi kita udah bahas juga nih Tentang puasa Istilahnya dari imsak Tadi kita tidak boleh Makan halal yang Dari tarbit Sampai tenggelam Nah kita kan menahan Menahan lapar Menahan haus Dan juga menahan segala kegiatan yang emang dilarang Ya Al-Muftirat Al-Muftirat Yang membatalkan puasa Nah Silahkan Oke Pengen nanya Kita tadi disampaikan Asya tadi Ini bagi kita sendiri yang menjalankan puasa ini Bagi umat muslim di bulan Ramadan ini Manfaatnya sendiri bagi diri kita itu Bulan puasa ini apa sih Bagi kesehatan mungkin Bagi rohani mungkin Menurut pandangan habis Iya Kalau kita berbicara tentang Puasa Puasa itu Adalah salah satu Dalam rukun Islam Rukun Islam yang ketiga Ketiga Yang pertama membaca syahadat Ketika orang sudah membaca syahadat Berarti dia sudah resmi Menjadi seorang muslim Nah setelah syahadat Disitu ada rukun-rukun lain yang harus dia lakukan Iya kan Setelah itu Sholat Sholat Iya kan Habis sholat Dia nomor tiga baru Berpuasa Berpuasa Di bulan ramadhan Ramadhan yang sekarang kita bahas ini Terus ada zakat Ada haji Kenapa sih kedudukan puasa ini bisa Istilahnya masuk di dalam rukun Islam Begitu penting dan sejajar dengan ibadah-ibadah yang lain Haji Betul Sholat Zakat Kita bicara manfaat Banyak dan luas Betul Dia termasuk rukun Islam Iya Ya kan Cuman disininya yang membedakan Ada keistimewaan sendiri di dalam puasa Dengan ibadah yang lain Betul Apa tuh? Kayak sholat misalnya Iya Kita bandingkan aja Oke boleh-boleh Meskipun semua ibadah itu ada pahala Ada pahala Ada ganjaran buat pribadi masing-masing Betul Cuman itu dia di dalam hadis dikatakan Sesungguhnya semua amalan Bani Adam Itu pahala dan manfaatnya buat dirinya sendiri Iya kan Contoh sholat Sholat tanha anil fahsyat wal munkar Orang yang benar-benar sholat Bisa mencegah dirinya Untuk dirinya berbuat Maksiat Maksiat dan kemunkaran Betul Iya kan Terus dilanjutkan lagi oleh hadis tersebut Iya kan Ibadah yang lain manfaat untuk dirinya Si orang yang melakukan Kecuali puasa Dalam hadis tersebut dikatakan Sesungguhnya puasa itu adalah untukku Kata Allah Dan aku yang akan mengganjarnya Aku yang akan memberikan pahala Sebegitu besarnya puasa Peranannya Dibanding dengan Ibadah-ibadah yang lain Sampai Allah Istilahnya memastikan Aku yang akan membalasnya Gitu loh Dan puasa itu untuk aku Bukan untuk diri Betul Siapa? Diri sendiri Diri sendiri Maksudnya Dalam hadis ini Sebuah kiasan Yang menunjukkan bahwasannya Kedudukan puasa itu Sangat tinggi Betul Kenapa bisa dikatakan Kedudukan puasa itu Sangat tinggi Contoh Kalau kita pengen Membanding-bandingkan Meskipun ini Bukan hal yang layak Untuk dibandingkan Antara ibadah satu Dengan ibadah yang lain Contoh Ya kan Dalam sholat misalnya Ketika orang wanita Seorang wanita Hed Apakah dia wajib Pengkodo sholatnya? Tidak Ya wajib Tapi dalam puasa Wajib Dia wajib pengkodo Kedua ibadah ini Benar-benar istilahnya Berbeda Bukan berbeda Kedudukannya benar-benar Benar-benar Di mata Allah Ada peranan masing-masing Tapi juga ada Fungsi Dan keutamaan Yang beda-beda Yang tadi saya bilang Fungsinya itu Kedudukannya di mata Allah Sangat tinggi gitu Sampai Allah menjamin Saya yang akan Memberikan ganjaran Atau pahalanya Dan itu bukan buat manusia Buat aku Kata Allah Dalam hadis tersebut Jadi Itu Kalau kita pengen Melihat kedudukan puasa Makanya momen Momen Bulan puasa ini Setahun sekali Setahun sekali Puasa Ramadan Terus Di ibadah-ibadah lain Seperti haji Seperti Sholat Disitu ada kesempatan Orang untuk ria Iya Betul sih Untuk pamer Haji dengan titel Iya Haji Ada kesempatan Orang misalnya Mau sholat gitu ya Kebetulan ada banyak orang Disitu Allahuakbar Suaranya kenceng Dimerdu-merduin Biar dibilang khusyuk Misalnya kalau kita pengen Bernegatif thinking Ini kan hanya Compare aja Tapi kalau puasa Ketika Mbak Asya dengan Mas Imam berdua Berdua jalan Katakan salah satunya puasa Ya kan Orang tahu enggak Mana yang puasa Mana yang enggak Enggak Atau dua-duanya puasa Enggak ada yang tahu juga Enggak ada yang tahu Karena tidak ada bentuk Real fisik di luar Kayak orang sholat Orang haji Atau ria Atau pengen dipuji Segala macam Kalau puasa enggak Kecuali ketika dia Mengucapkan Saya puasa Tapi kalau diem Enggak kan Jadi puasa itu Komponen faedahnya banyak Bukan hanya Sekedar ria juga Dia juga bisa Melatih dirinya Orang puasa Enggak boleh gibah Itu enggak susah Karena merusak Nilai puasa Melatih spiritual Jadi puasa Aplikasinya Untuk Allah Yang dimaksud disini Adalah lewat pelatihan Diri manusia Betul Tapi di masa Teknologi seperti ini Instagram story Story Whatsapp Kadang Kalau emang kita jalan Kita enggak kelihatan Kita puasa Tapi kadang Di foto tuh Makanan bukannya Alhamdulillah Gimana Itu bagaimana tuh? Apakah Menghilangkan dari Makna puasa sendiri Untuk yang menahan diri Tapi kita menanya Di pamer Makanan buka Saya rasa sama aja Kalau pamer itu Mungkin lewat gerakan Lewat mulut Kalau medsos Lewat postingan Be smart your finger Nah Bener banget sih Ini yang lagi terjadi Diri manusia ini Semua ada Ada tanggung jawab Ada tanggung jawab Dari ubun-ubun Sampai Mata kaki Itu deh Tadi kita kembali Ke faedah puasa Yang tadi saya bilang Tidak ada unsur ria Tidak ada unsur Apa Ujub Atau pengen dipuji Segala macem Terus dalam puasa itu Tidak memberikan setan Untuk Masuk ke dalam diri kita Jadi kita menaklukkan setan Kenapa saya bilang begitu Karena kita puasa Tidak ada asupan yang masuk Baik makanan Dan minuman Dalam sebuah hadis Juga dikatakan Jagalah syahwat kalian Karena sesungguhnya Setan itu masuk Dari celah-celah Darah manusia Melalui makanan Puasa Baru tahu banget Ada hadisnya disini Inna syaiton Yajiri Mina benia adama Majerodam Sesungguhnya setan Masuk ke dalam Diri manusia Melalui peredaran darah Ya kan Kodoyiku Majariyahu Biljo Maka Persempitlah Peredaran darah itu Supaya setan Tidak masuk Dengan menahan lapar Biljo Menahan lapar Berpuasa Berpuasa Wah Nah kalau kita Bandingkan lagi Ya kan Orang kalau udah lapar Mau aneh ngapain sih BT Kan suka marah-marah Ngantuk BT marah-marah Lapar Itu kan salah satu ujiannya Iya Salah satu ujian Pengibah perlu energi enggak? Perlu dong Iya kan Tapi dengan Dengan berpuasa Jadi lemas Jadi lemas Menahan juga Sejak tidak langsung Iya dong Bahkan Sobun na'imun Ibadatun Orang yang tidur Dalam keadaan berpuasa aja Itu ibadah Kadang gak kerasa juga Buat kita yang lagi berpuasa Selama sebulan Menahan Diri Tiba-tiba Selesai bulan Ramadan Kita masih keterusan Perilaku-perilaku baiknya Oh iya Iya Jadi mau gak mau Di dalam Ramadan Kita disuguhkan Sebuah sistem Untuk mengatur diri kita Dari ubun-ubun Sampai ujung kaki ini Supaya Tidak berbuat negatif Negatif Dari makanan Dari dirinya sendiri Dia gak boleh gibah Segala macam Dalam Ramadan Dalam puasa Ramadan Bahkan berhubungan suami istri Itu gak boleh Batal Batal Jadi manfaat puasa Yang bisa saya rangkum Sedikit dari Banyak yang manfaat-manfaat Yang ada Yang universal itu Yang benar-benar apa Istilahnya Basic Dan terasa juga Di kita sebetulnya Saya rasa banget Sama untuk kesehatan Juga mungkin Itu menetralisasi ya Pasti Orang Orang mau operasi Yang disuruh apa Puasa Udah sehari gak boleh makan Kalau kita bicara kesehatan Banyak ilmuwan-ilmuwan barat Yang mengatakan Yang mereka itu Akhirnya Berkesimpulan Ternyata Orang sebelum operasi Atau sebelum lakukan Pengobatan Mereka harus puasa Untuk menetralisir darah Sesuai dengan hatis yang tadi Meskipun pemahaman orang beda Pemahaman orang beda Maksudnya Tempat aliran darah Tentunya juga Secara penelitian juga beda Tapi intinya sama Puasa-puasa juga Puasa-puasa juga Bener-bener Baru inget Baru inget Bener Dari operasi disuruh Iya puasa Karena ternyata usus Juga butuh istirahat 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 Iya Racun perlu diturunin dulu Kalau makanan masuk kan ada Macem-macem Apalagi jaman sekarang Junk food lah Junk food Iya Kita istirahat Makanan online apalagi Iya kan Jepet-jepet Kan juga disarankan sama Rasul ya Untuk makan kurma Makan kurma Terbuka lah dengan yang manis-manis Jadi sebenarnya dilatih juga Untuk lebih healthy juga sih Iya Pasti Betul Nah selain puasa sendiri Kan kita ngomongin keutamaan puasa nih Habib Apa sih sebenarnya Amalan-amalan yang baik Ketika buluan puasa Khususnya di buluan puasa Ramadan Iya Seperti itu Banyak amalan-amalan yang baik Yang sudah istilahnya Yang sudah ditestrukturkan Dalam puasa aja Ada disitu istilahnya Apa Membaca Al-Quran Kirawat Al-Quran Tadarus Tadarus Iya kan Tadarus Jadi interaksinya dengan puasa Plus interaksinya dengan membaca Al-Quran Kita seakan-akan Berkomunikasi langsung Orang membaca Al-Quran Itu seakan-akan Berkomunikasi langsung dengan Allah Isitu ada apa Ada ayat-ayat Ada cerita-cerita Apa Tentang Kherat Tentang Nabi-Nabi terdahulu Yang Ya itu dia Yang pada umumnya Ya Tadarus Misalnya Atau Sholat Sholatul Lel Atau Yang lebih Apa Biasa dilakukan Sholat Tarawe Terus bersolawat Itu hal-hal yang orang tua kita ajarkan Yang sudah pada umumnya terjadi di Indonesia Itu emang benar-benar istilahnya Manfaat gitu loh Cuman Pergeseran era ini yang tadi kita bahas itu Sebagai generasi milenial Tentunya dihadapi dengan teknologi Dan dengan kajian-kajian keislaman juga jangan sampai dilepas Minimal yang standarnya lah Minimal yang standarnya Banyak disana amalan-amalan Membaca sholawat Berzikir Subhanallah Alhamdulillah Bersedekah Bersedekah Iya kan Itu dia Apalagi di zaman pandemi seperti ini Iya kan Banyak yang kesusahan Banyak yang kesusahan Berdampak luar biasa Ini adalah waktu yang tepat Waktu yang tepat Untuk bersedekah Dan membantu memang yang membutuhkan Makanya itu juga di bulan puasa ada zakat Ada zakat Zakat itu kan untuk mensucikan diri Zakat Atau mungkin yang milenial banget Yang lagi kita laluin gitu Di media sosial udah mulai jaga jempol juga Jangan head speed yang menyakiti hati orang Jangan Mulai-mulai menjaga Harus Kadang kita gak kerasa gitu Kita menahan diri di dunia nyata Tapi di sosial media masih tetap komen-komen Masih gak jelas Lebih membahayakan gitu Karena tanpa batas Tanpa batas Di media kita belum ada aturan yang pakem Tanpa batas Meskipun alhamdulillah sudah mulai ya Sudah mulai Sudah mulai Ada yang head speed Apa segala macam Hukum udah berlaku Sudah berlaku Tapi tetap Kita harus bisa menjaga nih jari Jadi watch your fingers tadi kata Bebi Prasi Watch your fingers Watch your fingers Smart your fingers Betul banget Dari hal-hal simple itu aja kita juga bisa Mengimplementasikan makna-makna puasa Kalaupun kita gak bisa maksimal Setidak-tidak aja dari hal-hal yang kecil-kecil dulu Kecil-kecil kita kumpulin Lama-lama bisa jadi maksimal loh Betul Emang semuanya start from a single step Kalo orang bilang The longest journey starts from a single step Betul Dan pasti dampaknya juga besar juga Betul Bagi diri dan orang lain Nah di Sahabat Ganjar sendiri nih Habib Kita tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan amal Kita tuh ada berbagi sembako Kita bantu UMKM juga Bantu modal Bantu modal Sejauh ini tuh Itu sih program program kita sejauh ini Nah mungkin Untuk khususnya bulan Ramadan Dan juga amalan-amalan yang baik tadi Setelah yang sudah Habib jelaskan Apakah ada mungkin masukkan kegiatan Sahabat Ganjar kedepannya Mungkin selama pandemi ini Baiknya bagaimana Mungkin tambahan buat kegiatan kita nih Kira-kira Mungkin lebih ke data kali ya Ke data dalam artian Dari sekitar di daerah kita Kita harus bisa bener-bener mendata Karena kadang Apalagi di masa pandemi Orang tuh gak bisa tahu Semua di dalam rumah Segala macem Aku kan pendekatan-pendekatan Sama apa istilahnya Koordinasi-koordinasi wilayah Dari tingkat paling rendah Sampai paling tinggi Karena sahabat Ganjar Dia sudah punya niat yang baik Sudah punya apa Sudah punya materinya Untuk disalurkan Tinggal kita menyalurkan yang tepat Tepat itu juga harus tepat sasaran Tepat sasaran Apalagi dalam masa pandemi seperti ini Orang-orang banyak yang membutuhkan Banyak yang membutuhkan Cuman itu dia Orang tidak bisa tahu langsung Karena tertutup kan Makanya kita perlu koordinasi Ya mak Istilahnya pengurus-pengurus Wilayah setempat Itu masukan ya Buat teman-teman Sahabat Ganjar sendiri Jika ada program untuk Ramadan Berarti ya Make sure itu Bawa setelah sasaran Jadi memang Akan lebih Manfaat Manfaat Kita membantu orang Pas orang Bener-bener sedang membutuhkan Manfaat banget Siap Ini juga sebetulnya Bukan sahabat Ganjar juga Saran Habib ini Berarti ini bisa dilakuin Sama seluruh Semuanya Semua komunitas Semua komunitas Yang mempunyai Niat baik Iya Kalurkan niat itu Bener-bener di tempat yang baik Apalagi nih Betul Lagi bener-bener di lipat ganda Iya Momen puasa Ramadan Momen-momen yang baik Betul Berapa ada pertanyaan lagi? Paling Apa sih staran-saran Bagaimana menurut Habib sendiri nih Untuk seluruh masyarakat Untuk lebih memaknai bulan Ramadan ini Iya Untuk lebih memaknai dalam bulan Ramadan ini Ya sebenarnya itu dia Kalau kita kembali ke 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 agama kita Ke ajaran-ajaran orang tua kita Insya Allah Perbedaan atau kesempatan Untuk hal-hal yang Sifatnya negatif Itu tidak akan terlaku Tidak akan ada Cuma itu dia Makanya kita harus lebih jeli Lebih teliti lagi Di era pandemi seperti ini Di era teknologi seperti ini Jaga diri Lihat konten ini mau kemana arahnya Iya Konten ini arahnya mau kemana Kita jangan sampai terpancing emosi kita Atau Apalagi kita ikut berkonstribusi Dalam hal-hal yang negatif Asik nih Gak sabar juga ya untuk menyambut Ramadan Dan 2022 Dan kita sebenarnya sudah dalam Bulan Ramadan Cuma menjalani 2022 Ramadan ini Semoga dilancarkan Semoga dilancarkan Sudah tahun kita keberapa? Dalam pandemi? Sudah tahun ke Mau ketiga ya? Mau ketiga ya? Sudah mau ketiga bulan Ramadan Iya 2022-2022 Jadi memang sudah banyak yang kita lalui Dan Semoga dilancar Untuk bisa ketemu sama keluarga Dan ini kesempatan 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 Dan karena mungkin sudah Gak separah tahun lalu ya BPA? Yang saya maksud ini kesempatan Kita sudah mulai ke transisi Insya Allah ke NDMI Iya betul Jadi kita udah gak ragu-ragu lagi Untuk melangkah yang tadi Program-program Sahabat Ganjar Untuk berbagi Untuk apa Saya rasa gak ada kendala Jadi Amin Amin Silaturahminya juga di Kencengin lagi nih Oh iya dong Sekali Karena kan yang tahun lalu Cukup dibatasi ya Iya Di tahun ini kita bisa Banyak-banyaknya silaturahmi Betul Kalian juga festingpa Ramadan Acara-acara Ramadan Ini Salat Tarawai bareng Iya kan sekarang Salat Tarawai juga gak perlu Pakai jarak Staffnya jadi masih Iya Perubahan itu Bener-bener kelihatan ya Dari pandemi Sampai sekarang Udah mulai longgar ya Alhamdulillah Kita masih diberi kesehatan Semoga kedepannya Makin longgar lagi Dan pandemi hilang Secara sepenuhnya Amin Amin Mungkin nih sebelum kita Akhir podcast pada hari ini Habib Apakah Habib ada pesan-pesan Buat para audiens Podcast Sahabat Bicara nih Iya Saya sebenarnya Bangga ya Bangga plus Jadi Berasa kayak muda lagi Semangat lagi Semangat lagi Ikut senang dengernya Masuk gedung ini Sampai ke dalam studio ini Subhanallah ini Audiens yang ada di sini Rata-rata di bawah saya Separuh Iya Kalian tuh beruntung loh Bener Di era sekarang Dengan keadaan sekarang Teknologi Terus fasilitas yang kita miliki Dari keluarga Beruntung banget Jaman saya dulu Wow Zaman saya dulu Yang punya pager aja Itu borju bro Waduh Pager 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 Ngetik ke masih ini Udah borju banget Zaman sekarang Semua pakai smartphone Keren pokoknya Audien sahabat ganjar disini Millenial semua keren Siap Dan tentunya dengan segala itu Kita harus tetap bersyukur Ya Bersyukur Bersyukur Itu yang paling penting Yang penting diarahkan ke hal-hal yang Positif Seperti podcast Sabi ini Ada edisi Ramadan Kalau lagi gabut Daripada hal yang gak jelas Mending nonton podcast Sabi Spesial Ramadan Sambil nunggu beduk maghrib juga Sabi banget Atau nunggu sahur juga boleh Daripada browsing yang gak karu-karuan Betul Sono kemari Ini jelas Millenial semua disini Dan ilmunya juga banyak Insya Allah manfaat Iya kan Baik Kalau begitu terima kasih banyak Habib Razy Sudah berbagi Bertukar pikiran banyak Sama-sama Terus Lakuin hal-hal yang Siap 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 positif Bangga punya millenial kayak gini Teman-teman Jangan lupa Ingat terus pesan dari Habib Razy Pada hari ini kita sudah bahas Banyak hal banget ya Keutauan puasa Dari kesis spiritual Kesehatan Dan juga amalan-amalan yang baik Dan juga tadi Sebeberapa Habib Razy juga Memberikan masukan terhadap Buat puasa Dan gambaran juga Untuk buat puasa Betul Dalam pandemi Dalam dunia penuh teknologi Betul Kebudayaan juga Kebudayaan Sekali lagi terima kasih banyak Meskipun waktunya singkat ya Iya Singkat tapi padat Dan banyak ilmunya Banyak Baik sekali lagi terima kasih banyak Habib Razy Sama-sama Kami harap bisa bertemu lagi ke depannya Insya Allah Siap Baik Oke deh sahabat ganjar Itu tadi Podcast sahabat bicara Tentang keutamaan puasa Jadi Teman-teman Jangan lupa terus Subscribe Dan juga follow terus nih Podcast sahabat bicara Dan Tunggu Episode-episode selanjutnya Conten-conten berikutnya Pasti lebih seru Dan pembahasannya makin Oke deh Kalau begitu Saya Asya Saya Imam Kami pamit undur diri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.